Hai dirawatkan oleh Abu Dhar Al-Ghifari Nabi SAW berkata bersabda kepada Abu Dhar dan Abu Dhar menyampaikan kepada kita ini hebatnya Pak Awsani Khalili kekasihku yaitu Nabi Muhammad SAW Hai memerintahkan aku mewasiatkan kepadaku untuk melakukan tujuh perkara yang pertama Nabi perintahkan saya wasiatkan saya untuk apa mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka kalau anda ingin merasakan kebahagiaan ya cintai orang miskin dan dekati mereka Anda akan Hai hal itu akan melahirkan apa melahirkan rasa syukur kepada Allah SWT Alhamdulillah Allah kasih saya lebih Allah kasih saya berlipah Allah kasih saya cukup Hai orang lain hidupnya seperti ini ini ukiat untuk kita bahagia mensyukuri kebahagiaan yang kita miliki inilah wasiat pertama dari Nabi kita Muhammad SAW yang kedua Hai Nabi wasiatkan kepada saya berintahkan saya itu apa an-anzuro ya melihat kepada orang yang berada di bawah saya dan tidak melihat kepada orang yang berada di atas saya jadi kita harus melihat ke bawah Hai yang kan bisa menengok ke atas terus kalau menengok ke atas melihat orang-orang kaya orang-orang sukses itu enggak ada habisnya yang ada kalau kita nggak mampu seperti mereka kita bisa kesel Hai tapi kalau kita melihat orang yang kurang yang kurang beruntung yang berada di bawah kita status sosialnya maka akan muncullah rasa kona'ah itu terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga Hai Rasulullah perintahkan saya untuk menjaga tali silaturahim meskipun orang lain memutuskan tali itu ini jadi kebahagiaan itu apa dengan cara kita menjaga tali silaturahim yang keempat Nabi perintahkan saya untuk tidak meminta-minta kepada siapapun Hai Islam mengajarkan kita untuk memberi jangan suka minta-minta kepada orang Hai apalagi minta-minta dalam keadaan dia bohong padahal dia punya Hai berkecukupan bahkan minta-minta ini sekarang jadi jadi profesi lebih gampang dapat duit daripada kerja usaha Hai nama subillah amin zalik jangan sekali-kali meminta-minta kepada siapapun tetaplah berusaha tetaplah berdoa berikhtiar lalu tawakkal serahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima apa wasiat Rasulullah agar hidup kita bahagia Nabi perintahkan saya untuk bicara yang benar walaupun pahit Hai itu kebahagiaan Hai karena kalau kebenaran itu kita diamkan kebenaran ini tidak kita sampaikan maka kebatilan akan merajalela kalau kebatilan merajalela dan tidak ada yang mengingatkan tidak ada yang mau menghentikan maka hidup kita akan sengsara Hai maka letak kebahagiaan dimana ketika kita Hai berkata-kata yang benar walaupun pahit Hai ini penting Hai jadi jangan dikira bahagia itu hanya bekerja Hai bekerja cari maisha cari nafkah Hai kalau lingkungan kita rusak kita bodoh aman Hai kita diam aja Hai ada kemaksiatan di sekitar kita kita diam aja Hai ada praktek pencurian pembegalan persinahan pemberkosaan Hai kawin sejenis Hai 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 penyakitnya dia banyak kita Hai kebongkaran-kebongkaran kita diamkan ini kalau kita tidak ingatkan kita tidak bicara yang benar walaupun kebenaran itu kita-kita sampaikan terasa pahit Hai hidup kita nanti secara kolektif secara berjamaah kita akan tidak bahagia kenapa akan diganggu oleh mereka Hai kalau sekarang bukan giliran kita yang kena maka besok besok lusa minggu depan bulan depan tahun depan kita akan kena Hai kalau kita tidak Hai beramar ma'ruf dan dahi mokar yang kenap kata Nabi SAW melalui Abu Dhar al-Ghifari Hai Rasul berpesan kepada saya agar tidak takut celahan orang-orang yang mencelak Hai la'ah fu filahi la'umata la'im Hai jangan takut celahan orang-orang yang mencelak karena kita senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala ini ini penting ya kalau kita menyampaikan kebenaran jangan takut pencelaan jangan takut kena buli jangan takut nanti dipecat dari jabatan kita mengingatkan atasan jangan korupsi mengingatkan teman jangan korupsi mengingatkan masyarakat kita jangan berbuat yang mungkar jangan takut kepada celahan dari orang-orang yang mencelak kita Hai selama Allah meridui kita dan kita berada di jalan yang benar kita akan menemukan kebahagiaan itu Insya Insya Allah yang ketujuh Nabi merintahkan saya untuk selalu dan sering berkata mengucapkan zikir apa la'u 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 wa la'u wa ta'u illa bila kenapa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah karena ucapan hau qala ini itu kata Nabi SAW adalah kan zun mintah dil ars itu adalah harta karun di bawah ars jadi la'u la'u wa la'u wa ta'u illa bila itu kalau kita sering ucapkan kita sering hayati kita fahami kita amalkan dengan sebaik-baiknya maka kata Nabi kita itu mendapatkan harta karun yang Allah letakkan di bawah arsnya Allah subhanahu wa ta'ala la'u la'u wa la'u wa ta'u illa bila Assalamualaikum bersama Salih Sapa TV Assalamualaikum Assalamualaikum